Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan talk show perubahan iklim di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar bersama perangkat daerah dan para pegiat lingkungan di Kalimantan Barat. Melalui talk show ini, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan komitmen Indonesia pada perubahan iklim, Indonesia berkomitmen menurunkan 29% melalui upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Hingga tahun 2030 mendatang. Sementara itu, Kalimantan Barat ditargetkan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 16%. Jadi kontribusi kita itu untuk melakukan RDD Plus ini itu untuk tutupan lahan itu sampai tahun 2020 sudah kita punya data 26%. Sudah 26%. Kemudian sampai tahun 2023 itu 29%. Diharapkan. Target Paknya berat itu Pak ya? Iya target Pak. Dan yang sudah terrealisasi seperti yang Bapak bilang tadi Pak ya? Iya 16%. Kemudian nanti mungkin bisa tercapai di 2030 itu sampai 41%. Itu dibantu dari luar. Dengan komitmen ini Gubernur Kalbar akan melibatkan masyarakat melalui program desa mandiri. Namun Gubernur Kalbar juga meminta pemerintah pusat berani memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjaga lingkungan. Ada tataran pengambil kerja, misalnya kementerian harus berani memberikan sanksi kepada perusahaan yang mendapat konsesi lahan tetapi tidak melaksanakan sesuai benar-benar. Misalnya dia dapat lahan untuk HCI. Pohonnya di tepang semua dia tak tanam. Harusnya dia tanam dulu buat tepang. Sekarang kan tempat dulu tanam, ya enggak enggak tanam. Tidak ada ditanam apapun dia jual lagi lahan. Ini harus tegas. Jadi jangan sampai kita ngajak masyarakat. Kalau masyarakat lebih gampang, siapkan hutan adat mereka, pohon apa yang kita bisa ditanam di sana. Siapkan hutan sosial, pohon apa yang bisa kita tanam di sana. Dalam kesempatan ini, Sutarmiji mengkritisi target capaian yang dirasa cukup berlebihan. Karena seolah-olah hanya Indonesia yang menjaga dunia, sementara Indonesia tidak mendapatkan apa-apa. Sutarmiji mencontohkan Kabupaten Kepuas Hulu dengan lahan hutan lindung yang luas, namun menyebabkan potensi insentif daerah minim karena lahan tidak dapat dikelola. Untuk itu Sutarmiji meminta pemerintah pusat memberikan insentif lebih bagi daerah yang memiliki wilayah hutan lindung luas.